Dinding pagar Puskesmas merdeka di Sabtu pagi roboh menimpa kendaraan dan dua orang pedagang sayur. Kedua korban terluka dilarikan ke rumah sakit Akagani, Palembang. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Dinding pagar Puskesmas merdeka tiba-tiba roboh, runtuh, menimpa dua orang pedagang sayur dan tiga becak motor. Satu sepeda motor jenis Mio dengan nomor polisi BG2282AS ikut mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa robohnya dinding pagar Puskesmas ini. Namun, dua orang pedagang yang mengalami luka ringan langsung dibawa ke dalam Puskesmas merdeka untuk diberikan perawatan. Kedua korban, yakni Hartati, 55 tahun, dan Fenty, 30 tahun. Keduanya warga Jalan Gersik, Kurahan Sekip, Kecamatan Kemuning, Palembang. Keduanya saat itu sedang berjualan sayur di samping Puskesmas. Usai mendapatkan perawatan, kedua korban mengalami luka bagian punggung dan kaki. Akibat tertimpa material bangunan dinding pagar, kedua korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit Akagani, Palembang. Ada bunyi dulu atau... Posisi ibu lagi ngapain, ibu? Ibu lagi ngapain? Jualan, ibu. Lagi jualan. Tapi duduk di situ. Ibu lagi jualan di sini. Kebenaran lagi duduk di situ. Jualan apa kita, bu? Sayur-sayur. Saat ini penyebab robonya dinding pagar Puskesmas masih diselidiki dan ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Inir Barat 1, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!